Kita lebih support locals dengan membeli dari orang lokal gitu, visit local destination di sekitar kita gitu ya, untuk membantu membangkitkan pariwisata dari dalam. Terus sebagai kita generasi muda, gunakanlah teknologi yang kita punya untuk mendukung sektor-sektor pariwisata dan sektor ekraf melalui misalnya bisa posting di sosial media karena itu memang sangat-sangat cukup membantu sekali. Hello and welcome to the show where we bring you some unique stories from our inspiring alumni with me, Desi Bahir. Azalam Podcast is your channel to your global alumni network and this podcast is brought to you by the Australia Global Alumni Team in Indonesia. Nah teman-teman listeners gimana kabarnya selama menjalani new normal setelah 1 tahun lebih menghadapi pandemi COVID-19. Buat yang hobi traveling seperti aku, pasti kangen ya beraktivitas, perpergian, ke tempat wisata favorit, kangen snorkeling di pantai, kangen mendaki gunung, kangen datang-datang ke museum ataupun situs bersejarah bersama teman-teman maupun keluarga. Ya kita nggak bisa pungkirin ya bahwa COVID-19 telah membawa dampak yang sangat besar terhadap dunia pariwisata. Dihadapkan oleh situasi yang penuh tantangan ini, industri pariwisata yang berkontribusi sebanyak 10% dari GDP dunia, mendorong para pelaku usaha di sektor wisata untuk melakukan berbagai macam inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk membangkitkan minat wisatawan dan memfasilitasi wisata yang aman dari penularan COVID-19. Misalnya nih, yang telah dilakukan di beberapa negara adalah memberikan fasilitas contactless check-in di hotel, di airport, dan menawarkan paket tour virtual. Bahkan nih, Prof. Eric Champion dari Kern University yang ahli di bidang virtual reality and gaming telah menganalisa prospek dari virtual reality ini di industri pariwisata. Dengan meningkatnya tren piknik virtual, inovasi berbasis teknologi di sektor wisata telah membawa revolusi terhadap konsep wisata itu sendiri. Nah pertanyaannya sekarang, apakah tren ini akan berlanjut? Apakah tetap akan digemari setelah pandemi berakhir? Atau bahkan bisa menggantikan kebutuhan akan traveling? Lalu jadi gimana dong prospek pariwisata kedepannya? Nah hari ini kita kedatangan dua alumni yang hadir di sini yaitu Gilang Ahmad Fauzi dan Desi Derya Murti, pendiri dari TravelSism. Kedua narasumber kita ini memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia yang berbasis teknologi. Nah kita ngobrol-ngobrol nih ya, tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar mengenai pariwisata dan virtual, boleh nggak sih dijelaskan secara singkat apa sih itu TravelSism dan apakah aku ngomongnya benar seperti itu TravelSism, gimana tuh Mas Gilang? Baik Mbak Desi, terima kasih. Betul-betul sekali Mbak, itu penyebutannya memang betul TravelSism ya. Jadi TravelSism ini adalah small medium enterprise yang mendukung pariwisata berkelanjutan lewat tiga produk kami yaitu produk konsultan kami mengadakan pelatihan-pelatihan bagi SDM-SDM di destinasi pariwisata. Kita juga ada media production, kita membantu mereka untuk membuat media promosi terutama video promosi tentang destinasi mereka. Kita juga ada yang namanya Sustainable Tour Package di Jogja dan sekitarnya, namun karena selama pandemi semua program itu shut down ya. Kita tidak berproduksi, lalu kita berinovasi untuk membuat produk baru dengan menggunakan teknologi yaitu kita mengadakan virtual tour. Dan virtual tour ini sudah berjalan sekitar satu tahunan dan cukup sukses menurut pandangan kami. Oke, sudah buru-buru setahun karena umurnya sama seperti pandemi ya Mas Gilang ya. Ya, betul sekali. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih, kayak apa sih sebenarnya virtual tour? Nah, kita dengerin deh klip berikut ini supaya teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran mengenai virtual tour yang diadakan oleh TravelSism. Selamat datang, semua. Kita ada sekitar 30 partisipan untuk mengadakan virtual tour ini. Tolonglah, selamat datang Nikita, host kita. Jadi, semua, jika kamu ingin menjawab pertanyaan dengan Nikita, kamu boleh menjawab pertanyaan. Oke, mungkin saya akan berbagi sedikit informasi tentang Perth, khusus untuk mereka yang ingin melihat Perth. Symbol dari Perth, especially Western Australia, adalah Black Swan. Anda dapat melihat Black Swan everywhere, khusus juga di Swan River. So, over here is the ferry dock. So, from here, you can catch a ferry to South Perth, where the Perth Zoo is. So, that's a good fun thing to do. Like, you can do that in a day trip. Same with the Trans Perth. So, you can use your Smart Rider, your Trans Perth ticket, and you can jump on the ferry and go across to the zoo. There's lots of different festivals at different times of the year. There's, in spring, we have wild flower season, is when all the flowers come out. So, you can travel the outskirts of Perth, and you can see flowers everywhere. Alright, so, thank you very much. And then, see you when I see you. Bye-bye. Thank you, Nikita. Bye-bye. Tadi berbicara tentang virtual tour yang baru anniversary bersama dengan Corona. Ini sudah banyak virtual tour yang diadakan dengan Travelsism. Ini juga bekerja sama dengan Australia dan negara-negara lainnya. Ini ide awal dari inisiatif ini bagaimana Mas Gilang dan trennya bagaimana? Karena sekarang sudah mulai bisa travel juga, sudah mulai sejak ada vaksin dan sebagainya. Bagaimana tren kedepannya dan sebelumnya ide awalnya dari mana? Sebetulnya ide awalnya itu muncul karena kepepet. Memang kepepet itu adalah super power yang luar biasa Mas Gilang? Kepepet itu adalah kunci. Kunci, benar. Ya, jadi ketika awal-awal pandemi itu kan 3 bulan pertama itu muncul posting tentang Zoom meeting, online meeting, webinar. Nah, dari sana saya langsung mendapatkan ide. Dulu itu sebetulnya Travelsism itu adalah vlog pribadi saya, YouTube channel pribadi. Saya berpikir, kenapa tidak kita melakukan vlog tapi kita live streaming menggunakan Zoom. Istilahnya kita bisa melakukan virtual tour seperti itu. Nah, langsung saya draft rencananya seperti apa, teknisnya seperti apa. Desinasinya pun waktu itu pertama kali kita melakukan virtual tour itu di destinasi yang saya tahu yaitu di Freemantle di Australia Barat. Jadi, karena saya mendapatkan Desis Australia Awards untuk berkuliah di Murdoch University di Australia. Kita kan juga sering kalau setiap weekend itu jalan-jalan. Nah, kebetulan kita tahu daerah yang cukup bisa dijadikan tempat awal untuk virtual tour itu adalah Freemantle. Karena cukup unik sekali. Lalu, hostnya siapa? Saya menghubungi teman-teman yang berada di Australia, yang berada di Murdoch University yang tergabung dalam MUISA. Murdoch University Indonesian Student Association. Saya hubungi rekan yang memang kebetulan dalam tanah kutip punya masa di sosial media. Lalu, trennya itu ke depannya kami tetap akan menjalankan virtual tour dengan tujuan yang berbeda. Untuk media edukasi, untuk teaser, untuk media promosi destinasi itu juga bisa. Dan salah satu keunggulan dari produk virtual tour kami di Travel System itu adalah kita juga menemukan fakta bahwa virtual tour itu ternyata sangat-sangat inklusif. Bayangkan saja ketika kita ke Candi Borobudur dan melakukan virtual tour ke Candi Borobudur, rekan-rekan di Fable juga bisa menikmati Candi Borobudur sampai atas dengan virtual tour. Jadi ini sebenarnya adalah tantangan-tantangan di masa pandemi yang dengan kekuatan super, the power kepepet tadi. Menjadikan malah banyak sekali peluang yang malah mungkin setelah insya Allah sudah kembali normal bisa menjadi additional revenue stream malahan. Buat Travel System sambil juga membantu memberikan solusi untuk para calon-calon turis tadi. Benar nggak sih kalau aku simpulkan seperti itu? Betul sekali Mbak Desa. Kalau dari sisi opportunity juga misalnya Australia. Australia itu kan punya interes terhadap belajar bahasa Indonesia. Kami juga ternyata mendapatkan respon yang positif dari beberapa sekolah di Australia untuk bisa meningkatkan interaktivitas dari kelas berbahasa Indonesia dengan melakukan virtual tour. Jadi kelas itu ikut virtual tour ke Indonesia karena mereka nggak bisa tour offline ya. Dan kemarin ada yang ikut virtual tour waktu itu ke kota gede dan mereka senang banget. Mereka satu kelas bisa ikut virtual tour untuk melihat seperti apa sih kota gede yang sangat Jawa banget ya. Itu juga salah satu kesempatan sebenarnya berhubungan dengan Indonesia dan Australia. Jadi karya wisata ini sebenarnya kalau zaman dulu aku. Dengan adanya pandemi, Kemen Parekraf sejak tahun lalu telah menyuruhkan para pelaku bisnis pariwisata untuk menyiapkan strategi inovasi saat menghadapi tantangan global akibat COVID-19. Nah jadi apa aja nih inovasi yang membedakan travel system dengan online tourism lainnya? Misalnya dari misinya, produknya, servisnya. Karena kan nggak cuma travel system aja ya yang memanfaatkan digital technology dan artificial intelligence. Nah gimana nih travel system memanfaatkan dua hal ini dalam mendorong tadi salah satu produknya adalah sustainable tourism. Mbak Desi gimana? Aduh kayak manggil nama sendiri ya. Gimana Mbak Desi tangkepannya mengenai ini? Ya terima kasih Mbak Desi. Jadi ini kalau kita bisa cerita ya sebenarnya apa sih keinginan dari Kemen Parekraf ini dari sisi inovasi ini kan arahnya kan teknologi gitu ya. Harapannya sebenarnya bukan di teknologinya, teknologi itu hanya toolsnya. Tapi harapannya itu adalah bagaimana itu bisa mensejahterakan masyarakat. Di konsep kita sebagai sebuah bisnis sustainable tourism itu adalah sebuah bisnis yang kita memperhatikan sekali bagaimana supaya masyarakat itu ikut terlibat dan mendapatkan mangkok dari profit di pariwisata. Dapat bagian lah ya. Dapat bagian ya betul. Karena saya melakukan etnografi ya. Jadi saya bisa sekali melihat bagaimana masyarakat itu meskipun mereka kayaknya merasa dapat banyak ya. Tapi sebenarnya enggak loh gitu. Jadi mereka masih banyak sekali mangkok keuntungan itu tidak jatuh di masyarakat. Dan itu menurut saya kita sebagai bisnis ini harusnya kita juga bisa melihat aspek itu gitu. Bagaimana kita punya suatu idealisme untuk kita memberikan ruang, memberikan juga mangkok profit itu kepada masyarakat. Tapi di satu sisi kita juga bisa mengembangkan dan bereksperimen di digital technology atau di tadi teknologi macam-macam ya. Termasuk di dalamnya artificial intelligence. Apa yang membedakan tadi adalah bagaimana kalaupun travel system itu melihat dari sisi teknologi. Kemudian kita ada produk dan servis dari situ. Tetapi aspek masyarakat itu adalah aspek yang paling kuat yang kita coba lakukan di bisnis ini. Jadi pembedanya tadi adalah melibatkan masyarakat ya untuk sustainable tourism tadi itu gitu ya. Betul. Di akhir tahun lalu kan travel system kolaborasi nih sama Australia Indonesia Youth Exchange Program. Nah ini mengadakan webinar bertajuk How Australian See Indonesia Future of Youth Colaboration Potential. Nah ini tuh ada hubungannya sama yang tadi atau beda lagi? Dan sebenarnya kolaborasi ini tuh gimana sih dapatnya in the first place dan tujuan dan hasilnya tuh gimana dari kolaborasi ini? Sebetulnya pada waktu itu kami ditawari oleh salah satu penyelenggara yaitu Kemenpora dan bekerjasama dengan penyelenggara dari Australia namanya Value Learning. Itu mereka mengadakan Australia Indonesia Youth Exchange Program. Tapi karena pandemi itu mereka melakukannya secara online. Nah dalam salah satu program tersebut itu ada yang namanya program internship. Nah kami ditawari oleh Kemenpora dan juga Value Learning apakah kami berminat untuk menjadi host untuk work placement di internship program mereka. Oh tentunya ya kami memang cukup terbuka dengan penawaran tersebut. Kita terima lalu kita tawarkan mereka punya program apa dan kita propose program apa. Dan kebetulan kami propose untuk program mengadakan acara webinar tersebut. Jadi memang tujuannya adalah apa sih kesempatan yang bisa kita dapatkan dari hubungan antara Indonesia dan Australia di youth age demografi itu. Oke oke. Nah ini katanya Mas Glenggan Badesi ini membangkitkan ya turism villages di sekeliling Jogja tuh. Itu ngapain sih maksudnya nih turism villages di sekeliling Jogja? Karena kalau Jogja kan kayaknya yaudah orang taunya Jogja gitu ya. Tapi turism villages ini apa? Terus apa yang kamu lakukan gitu untuk melestarikan, membangkitkan turism villages? Ya jadi awal mulanya itu karena salah satu servis kami juga memberikan pelatihan ya. Nah pelatihan itu waktu itu dengan Kabupaten Kulonprogo dan disitu ada 32 destinasi yang mana disitu ada perwakilannya untuk ikut pelatihan kami gitu. Apa yang kami lakukan di pelatihan itu sebenarnya lebih dari sekedar kami pelatihan selesai gitu kan kebanyakan kan seperti itu. Kalau kami enggak kami pelatihan selesai ya setelah itu kami follow up dengan tur. Jadi kami adakan tur untuk kami buka ke daerah itu. Nah lalu setelah itu kami juga hubungkan mereka dengan universitas atau teman-teman yang ingin melakukan misalnya pengabdian masyarakat di desa wisata. Jadi dari 32 destinasi itu setidaknya ada 3 desa yang mendapatkan benefit setelah pelatihan. Nah pelatihannya sendiri itu juga cukup menarik ya karena pelatihannya sendiri adalah digitalisasi desa wisata. Banyak sekali teman-teman desa wisata yang belum paham bagaimana caranya membuat atau membranding ya mempromosikan juga desanya dari sisi sosial media. Misalnya kayak mereka lebih suka posting mereka lagi rapat foto-foto yang kayak gitu kan kurang menarik ya. Siapa juga menarik orang lagi rapat ya bisa lihat di mana aja itu. Tapi ketika misalnya ada seorang petani yang sedang mandiin sapi misalnya ya justru itu fotonya yang jauh lebih menarik kan daripada orang rapat ya kan. Nah itu mereka tidak tahu ngapain sih kamu kok heran banget aku mandiin sapi gitu kan ya. Nah buat mereka it's nothing gitu it's just ordinary life. Tapi buat kita sebagai turis itu satu pemandangan yang menarik gitu loh. Nah Mas Gila tadi sempat sebutin sedikit ya mengenai latar belakang pendidikannya gitu kan yaitu lulusan S2 jurusan Development Studies dari Murdoch University. Kemudian Mbak Desi kan dosen komunikasi lulusan S3 jurusan Media, Culture, and Creative Arts dari Curtin University gitu kan. Tadi kan ada kaitannya Development Studies dengan pariwisata. Tapi yang pertama kali menginspirasi dan memotivasi berdua nih kalian berkiprah di sektor pariwisata. Dan tadi Travelsism yang tadi awalnya adalah blog pribadi itu sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi memang selain bahwa Travelsism itu adalah blog personal dan vlog personal. Memang kami berdua sebelumnya bahkan sebelum berangkat ke Australia kami aktif bekerja di sebuah salah satu majalah pariwisata. Basisnya ada di Jakarta. Di sana itu memang Pure Media dengan produk lainnya itu adalah proyek dengan pemerintah. Nah, jadi setelah kita ke Australia majalahnya berhenti karena dari background itu kita sudah berkecimpung di sektor pariwisata. Terus juga Desi risetnya di pariwisata. Lalu setelah saya kembali ke Indonesia saya juga mempunyai dulu kenapa kita tidak resmikan saja Travelsism ini menjadi sebuah perusahaan resmi. Sebuah PT supaya bisa kita menembus partnership ke arah program-program pemerintah terutama di sektor pariwisata. Oke, oke. Jadi ini sebenarnya adalah pengejauhan tahan yang sebelumnya malah sudah dilakukan. Nah, ini kalau misalnya dilihat nih ya, apa sih sebenarnya yang bisa kita contoh dari Australian Tourism yang mungkin bisa diterapkan untuk Indonesia juga? Ya, nanti Mas Gilang akan cerita yang lebih seru. Saya mau cerita yang agak serius ya. Jadi Australia itu punya, terutama Western Australia ya, saya nggak tahu bagaimana dengan Melbourne dan Sydney. Tapi ada satu yang menurut saya bisa dicontoh, namanya dia punya Western Australia Tourism Cluster. Nah, apa itu? Itu sebenarnya adalah sebuah perkumpulan atau hub gitu ya, antara industri, pemerintah, dan juga akademisi. Jadi mereka selalu mengadakan setiap satu bulan sekali itu entah webinar, entah apa gitu ya. Jadi misalnya nih, Western Australia itu mau membahas soal wine turism. Oke. Dan bagaimana arah potensi dari wine turism gitu kan. Enak banget ya wine turism. Oh, enak ya. Iya, enak banget. Nah, jadi yang dilakukan oleh Tourism Cluster Western Australia adalah dia mengundang para akademisi, para industri, mungkin juga NGO, dan pemerintah untuk ngomongin soal wine turism in UWA gitu. Jadi ini yang menurut saya kayaknya masih belum banyak ya di Indonesia. Kita kan punya nih yang namanya pentahelix gitu kan ya, kerjasama antara pemerintah dan akademisi dan blablabla. Tapi kawadahnya belum ada dan itu ada di UWA dan bagaimana itu dipraktekan itu benar-benar wow gitu ya. Dan kalau misalnya industri mau bikin sesuatu, akademisi juga bisa mengkritisi. Misalnya dari sisi karena Australia itu dekat dengan aboriginal culture, nah dia akan ngomong soal bagaimana itu dampaknya dengan aboriginal blablabla. Jadi ada diskusi di situ, jadi oh ini sebenarnya yang bisa kita petik dari Australia. Kalau kayak gitu kan semua pihak yang berkepentingan ya nggak ada yang dirugikan, ya nggak sih gitu. Karena udah memikirkan semua aspek ya. Oke, nah sekarang apa yang lebih asik daripada wine turism, Mas Gilane yang mau diceritain? Banyak sih, sebenarnya banyak hal ya. Australia itu, terutama Australia Barat ya, itu banyak menawarkan hal-hal yang cukup menarik. Terutama karena garis pantainya panjang sekali, jadi banyak sekali pantai. Yang saya lihat dari semua destinasi di Australia itu, yang pertama adalah tingkat kebersihannya. Itu tidak ada sampah sama sekali. Ada, tapi juga ada tempat sampah yang disediakan. Dan tempat sampah yang disediakan itu pun juga mereka pisahkan. Biasanya kalau di Australia kan ada barbecue untuk publik itu yang bisa kita pakai ya. Itu bahkan setelah dipakai, sama mereka langsung dibersihkan lagi. Disiram, terus dicuci, dielap, sampai benar-benar seling mengkilat. Nah yang kedua itu adalah fasilitas pendukung di destinasi pariwisata itu sangat bagus, cukup mumpuni. Terutama toilet umum di sana, di destinasi. Dan mungkin ini sebuah PR ya untuk kita di pariwisata Indonesia bahwa sebenarnya toilet umum dengan kamar mandi umum itu salah satu unsur penting fasilitas pendukung dari sektor pariwisata. Nah yang berikutnya itu adalah pemerintah Australia itu sangat concern dengan isu inclusivity. Nah ketika di destinasi yang kita kunjungi itu ada jalur khusus untuk rekan-rekan di Fable. Jadi mereka tetap bisa mengunjungi destinasi tersebut sampai destinasi utamanya di sana. Dan itu menjadi PR juga ya bagi kita dan pemerintah Indonesia agar pariwisata kita lebih inklusif ke rekan-rekan yang lain. Terus yang ketiga, di destinasi-destinasi kita bisa membedakan ini adalah pantai Katoslow, ini adalah pantai City Beach, ini adalah pantai Rockingham. Itu bisa kelihatan dari karakter ikon yang ada di sana. Jadi mungkin itu yang bisa kita aplikasikan di Indonesia dari berbagai destinasi. Sebaiknya di Indonesia dibangun sebuah ikon yang unik, bukan tulisan pantai apa. Icon itu apa sih misalnya contohnya Mas Dila? Itu misalnya contoh di Katoslow itu ada sebuah bangunan yang cukup unik dan itu dibangun sepertinya sudah lama ya. Kayaknya sejak puluhan tahun yang lalu itu bisa kelihatan bahwa itu karakter dari pantai Katoslow itu. Jadi landmark-landmark khusus gitu ya. Jadi ada landmark yang menunjukkan sebuah karakter dan ikon dari destinasi tersebut. Nah sebagai suami istri gitu kan ya pasti banyak juga yang suka nanyain gimana sih rasanya berbisnis sama pasangan sendiri gitu kan ya. Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya gitu kan. Dan mungkin buat teman-teman pendengar nih yang lagi mikir-mikir kayaknya mau mulai bisnis sama suami atau istri atau sama anggota keluarga. Apa sih gitu tipsnya buat teman-teman ini? Ya kalau kita sih sebenarnya udah biasa ya untuk bekerja sama karena kita awal mulanya juga udah biasa sebagai tim gitu. Dan teman gitu ya jadi dari teman jadi demen gitu. Jadi ketika kita harus convert timnya menjadi bisnis atau keluarga atau tim untuk apa gitu kita udah biasa untuk bagi tugas dan memisahkan ya. Kadang kita juga gak ngomongin bisnis kalau misalnya di rumah gitu. Kita ngomongin bisnis pas dirapat gitu. Jadi kita juga pilah-pilah itu waktunya juga gitu sih. Ya mungkin kalau dari saya kita menunjukkan sisi profesionalismenya mungkin ya. Yang dimaksud itu adalah memisahkan urusan emosi antara suami dan istri. Jadi kita menggunakan otak dulu baru kita menggunakan hati nanti. Oh gitu. Nah di masa yang pandemi yang lumayan sulit ini sebenarnya biggest lesson learn-nya tuh apa sih gitu dalam running a business in difficult times like this gitu kan. Yang mungkin bisa di-share juga ke teman-teman yang mungkin sedang mengalami hardship gitu. Kalau dari saya belajar dari pandemi dan belajar dari sana bahwa sebetulnya diversifikasi produk itu ternyata itu penting sekali. Karena ketika satu produk mati kita bisa cukup bertahan dengan produk yang lainnya atau kita bisa ciptakan produk baru. Tidak hanya bagi travel system, bagi desinasi-desinasi pariwisata yang mempunyai diversifikasi produk itu juga cukup bisa bertahan. Misalnya contohnya desa wisata penglipuran mereka itu mempunyai diversifikasi produk. Jadi mereka tetap bisa bertahan di masa pandemi. Itu sebenarnya mereka punya produk lokal yang sebenarnya basisnya untuk kesehatannya. Dan itu adalah minuman lokal, jamu lokal yang mana ketika masa pandemi ini ada produksi yang dibutuhkan oleh orang-orang lokal untuk meningkatkan imun gitu ya. Jadi itu bagian dari diversifikasi tadi. Yang kedua dari saya itu adalah konsistensi dan kita harus bisa melihat oportunitas. Jadi memang harus konsisten, harus persisten. Karena di sektor turisme itu adalah sektor yang sangat fragile. Dia akan terdampak terlebih dahulu ketika ada pandemi, ketika ada krisis ekonomi, ketika ada bencana alam. Para wisata ini langsung mati. Jadi konsistensi, persistensi, dan bisa melihat oportunitas itu terutama contohnya tadi kita bisa melihat oportunitas itu untuk menciptakan sebuah produk baru yang bernama virtual tour. Diversifikasi, konsistensi, persistensi, opportunity sudah diborong semua kayaknya. Coba bagaimana Mbak Desideria ada tambahannya? Ada. Kalau dari saya itu adalah agilitas. Jadi dalam situasi krisis sangat diperlukan mentalitas dan juga kecepatan ya dalam dia untuk berubah dan beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Nah yang kedua itu adalah dia masih mau belajar. Mau belajar hal yang baru bahkan dengan orang baru atau bahkan orang yang lebih muda gitu. Karena dalam situasi krisis seperti ini, dalam situasi pandemi seperti ini, kadang-kadang ada orang-orang yang justru lebih muda dan lebih junior dari kita yang justru mereka bisa lebih sukses. Saya pikir mau belajar itu juga salah satu hal yang bagus untuk diambil. Nah kenapa sih penting banget untuk mempunyai semangat entrepreneurship di era sekarang ini gitu loh. Dan untuk yang baru akan memulai bisnis, apa sih tips utamanya? Apakah sama dengan yang tadi, sulit di masa pandemi tadi atau mungkin berbeda? Nah jadi apa yang dilakukan mungkin anak-anak muda ketika semangat untuk bikin entrepreneur itu adalah eksperimen. Tapi di satu sisi kita juga harus allow ourself to fail. Meskipun dalam proses kita gagal itu kita juga harus sudah punya mitigasi ya. Nah terus hal yang lain yang ketiga yang mungkin agak sering kadang dilupakan oleh teman-teman yang masuk entrepreneur itu adalah persiapan diri dan administrasi. Startup ini mau dibuat PT, CV gitu ya atau mungkin nanti merknya mau dilindungi secara hukum atau tidak, pajak misalnya. Karena gak menyenangkan, mungkin gak ada yang memikirin mbak. Ya, karena saya pikir untuk menjadi sustainable dan scalable tentunya yang hygiene-hygiene seperti tadi kan berarti kan finansial, legal, administrasi juga gak boleh dilupakan. Jadi jangan yang seksi-seksinya aja ya. Jangan cuma marketing, branding, desain, thinking gitu kan ya. Gak bisa tuh yang namanya hal-hal yang gak seru itu justru yang mungkin kadang-kadang menjamin sustainability dan scalability dari bisnis yang sedang kita rintis gitu. Omong-omong mengenai sustainability dan scalability, kalau kita omongin 5-10 tahun lagi, apa sih rencananya untuk travel system? Kalau untuk travel system dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan, yang kami harapkan sebetulnya more income ya. Karena di masa pandemi. Yang paling penting ketika 5-10 tahun ke depan itu adalah kita juga sudah mempunyai hubungan yang lebih kuat, hubungan yang lebih kuat dengan berbagai stakeholder terutama tadi yang Desi bilang dengan Penta Helix itu ya. Contohnya adalah misalnya bisa juga menembung ke Kemendikbud untuk memasukkan virtual tour menjadi salah satu alat bantu media pembelajaran. Misalkan pelajaran sejarah, sedang mau belajar tentang sejarah kitab Samara Tungga. Nah itu kan bisa belajar dari salah satu relief yang ada di Candi Borogoro melalui virtual tour itu bisa terlihat seperti itu. Nah jadi itu ke depannya. Nah itu kan juga harapan terhadap travel system dan juga terhadap pemerintah. Tapi kalau kita nih gitu ya, kita sendiri, apa yang diharapkan dari sesama warga negara Indonesia supaya dapat berperan aktif dalam membantu membangkitkan para wisata Indonesia? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya hal sederhana ya, misalnya kita lebih support locals dengan membeli dari orang lokal gitu. Visit just local destination di sekitar kita gitu ya, untuk membantu membangkitkan para wisata dari dalam. Itu mungkin satu hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Di Indonesia aja gitu ya? Di Indonesia dan di dekatnya kabupatennya atau provinsinya gitu. Jadi Mas Gilak ada tambahan mungkin apa lagi yang diharapkan dari kita-kita ini nih sebagai warga negara Indonesia? Tadi betul sekali kata Mbak Desi ya, support local by link from local, superficies local destination. Terus sebagai kita generasi muda, gunakanlah teknologi yang kita punya untuk mendukung sektor-sektor pariwisata dan sektor aircraft. Melalui misalnya bisa posting di sosial media karena itu memang sangat-sangat cukup membantu sekali. Yang kedua adalah kami sebetulnya mengharapkan bahwa generasi-generasi muda ini sekarang lebih aware kepada konsep pariwisata berkelanjutan dibandingkan pariwisata masal ya atau mass tourism. Karena memang sustainable tourism itu adalah konsep tourism yang lebih memberdayakan masyarakat lokal untuk meningkatkan lokal ekonomi. Terus juga memberikan dampak yang baik untuk preserving local culture, terus juga protecting the environment. Nah, jadi teman-teman semua, in order to help the tourism juga di Indonesia gitu kan. Ya tadi kunjungilah destinasi lokal yang deket-deket aja tadi kan belilah barang-barang lokal, manfaatkanlah teknologi untuk men-support pariwisata lokal dan jadilah orang yang bertanggung jawab untuk menjadikan turism kita sustainable. Begitu ya kira-kira ya. Terima kasih banget Mas Gilang, Mbak Desi untuk obrolannya yang sangat menarik hari ini. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan juga sangat menikmati dan habis ini makin bersemangat juga untuk membangkitkan pariwisata lokal Indonesia. Nah, that's all for this episode on the Us Alumn Pilot Podcast. If you like our podcast, leave us a rating and review. And if you want to stay connected with our alumni networks and stay up to date with our alumni events, you can subscribe to our Australia Global Alumni Weekly Updates and join our Australia Indonesia Alumni Forum on LinkedIn. The links are in the show notes. See you back here in June. Oke, semuanya kalau begitu. Saya Desi Bahir. Saya Gilang. Saya Desi Deria Murti. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Di Pilot Podcast episode selanjutnya, kita akan kedatangan dua alumni muda yang memiliki segudang pengalaman unik dalam memimpin organisasi, baik itu di Australia maupun di Indonesia. Mereka adalah Muhammad Fatahillah Zuhri, alumnus The Australian National University, dan Farouk Ibnul Haki, alumnus University of South Australia, dan kandidat PhD dari University of South Australia. Penasaran bagaimana strategi mereka memanfaatkan pengalaman berorganisasi tersebut untuk memperluas jejaring dan mencapai misi mereka dalam memberdayakan masyarakat dan generasi muda? Simak eksklusif interview dengan alumni tersebut di episode selanjutnya. Untuk alumni ataupun listeners yang sedang studi di Australia, yang punya cerita atau pengalaman unik yang bernilai untuk dibagikan dengan teman-teman podcast listeners, atau bahkan kalian yang tertarik untuk menghosting sebuah podcast, boleh silakan menghubungi tim Oz Alam Podcast melalui email alumni at australiaawardsindonesia.org. Sekali lagi, silakan hubungi tim Oz Alam Podcast melalui email alumni at australiaawardsindonesia.org.